Di sini kita memiliki pertanyaan tentang fungsi kuadrat diminta agar fungsi X kita, fungsi X kita ini kan nilainya bergantung terhadap Y. Oke, dan maka di sini kalau dia harus diminta berada di sebelah kiri sumbu Y. Ya, harus di sebelah kiri sumbu Y. Berarti kalau kita gambar, berarti ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau di sebelah kiri sumbu Y kan berarti seperti ini ya kira-kira gambarnya. Maka bisa dilihat nilai X-nya selalu negatif. Kalau nilai X-nya selalu negatif, nilai fungsinya ini selalu negatif. Berarti dia adalah definite negative. Yang kita tahu sendiri kalau definite negative syaratnya adalah diskriminannya sendiri lebih kecil dari 0, lalu A-nya lebih kecil dari 0. Oke, maka perhatikan karena ini fungsi kuadrat kita dalam Y ya terhadap Y, nilainya terhadap Y. Maka bentuk umumnya adalah kita tulis X sama dengan A Y kuadrat plus B Y plus C. Maka A di sini adalah koefisien di depan Y kuadrat, B adalah koefisien di depan Y, dan C adalah konstanta. Maka untuk fungsi kita bisa dilihat ya nilai A-nya adalah koefisien di depan Y kuadrat negatif setengah. Lalu selanjutnya kita bisa melihat nilai B-nya adalah koefisien di depan Y, berarti ada negatif P ya, yang akan kita cari batas dari nilai P-nya, lalu konstanta kita adalah negatif 2 kan. Sehingga di sini bisa dilihat nilai A-nya mah udah memenuhi ya syaratnya ini, A-nya lebih kecil dari 0. Kita bisa lihat negatif setengah kan sudah jelas lebih kecil dari 0. Maka sehingga melihat syarat D-nya. D di sini adalah diskriminan, yang kita tahu nilainya adalah B kuadrat min 4 AC ya. Ini harus lebih kecil dari 0. Maka B-nya adalah kita tahu nilainya negatif P dikuadratkan, dikurangi 4, dikalikan A-nya adalah negatif setengah. Oke, C-nya adalah konstanta kita, tadi negatif 2 ya. Ini harus lebih kecil dari 0. Harus lebih kecil dari 0. Maka ini kan bisa dicoret dengan ini ya, habis. Lalu ini berarti negatif juga dicoret dengan ini kan, nanti jadi positif. Sehingga sisanya ada negatif P dikuadratkan, ada P kuadrat. Dikurangi ini berarti 4 kali 1 kali 1 ya. Ini kan habis semua. Ini kan kalau dicoret tadi sisanya ini 1, ini juga 1. Maka hasilnya adalah 4 saja ya, lebih kecil dari 0. Maka untuk mencari nilai P-nya, ini kita faktorkan. Dengan cara faktorkan saja berarti kita kan tahu ini bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Perlu diingat kalau kita punya di sini ya, punya bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini kalau difaktorkan, hasilnya adalah A plus B dikalikan A min B. Oke, maka agar tampak bentuk A kuadrat min B kuadratnya, perhatikan di sini nilai 4-nya. Maka di sini kita kan punya P kuadrat dikurangi 4-nya bisa kita tulis menjadi 2 kuadrat kan. 4 itu adalah 2 kuadrat, lebih kecil dari 0. Maka ini sudah dapat kan bentuk A kuadrat min B kuadrat, maka ini kalau difaktorkan hasilnya adalah P plus 2 ya, A-nya kan adalah P dan B-nya adalah C2. Maka P plus 2 kali P min 2. Kalau lebih kecil dari 0. Maka di sini didapat ya pembuat 0-nya adalah P-nya sama dengan negatif 2, lalu yang ini P sama dengan 2 kan pembuat 0-nya ya. Sehingga untuk menentukan batas nilai P-nya, kita harus gambar garis bilangan. Kalau kita gambar garis bilangan, ya berarti di sini kita punya nilai negatif 2 dan 2, tapi lihat tanda pertidak samaannya adalah lebih kecil saja. Maka nilainya min 2 dan 2 ini tidak termasuk ya, kecuali tandanya ada sama dengannya. Min 2 dan 2 ini termasuk, kalau tidak termasuk berarti lingkaran kosong. Di sini ada min 2, ada 2. Kita lakukan uji titik ya, uji titik 0 saja biar gampang. Kalau uji titik 0 kan kita bisa lihat ke sini ya, ke P kuadrat min 4, berarti P-nya 0, 0 kuadrat min 4. Hasilnya adalah negatif 4 ya. Berarti negatif 4 kan tandanya negatif. Di sini kita kasih tanda negatif. Selanjutnya untuk lihat yang lainnya, kita lihat pembuat 0-nya. Dari sini yang daerah yang tandanya negatif ini, kita akan mau perpindah ke daerah sini ya. Dibatasi oleh pembuat 0 dari min 2. Min 2 ini pembuat 0-nya didapat dari P plus 2 yang berpangkat 1, berpangkat ganjil ya, P plus 2-nya berpangkat ganjil. Kalau berpangkat ganjil, maka akan terjadi perubahan tanda ya. Awalnya negatif jadi positif. Ya kalau pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka akan terjadi perubahan tanda. Begitu juga halnya dengan di sini. Karena ini 2 ini didapat dari P min 2 yang berpangkat 1, berpangkat ganjil, maka awalnya dari negatif sini, berpindah. Jadi di daerah sini adalah positif. Maka bisa dilihat yang diminta adalah yang tandanya negatif ya kan, tandanya lebih kecil. Maka yang ke arah negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berikut ya. Maka bisa dilihat batas nilai P-nya adalah tertulis di bagian sini ya. Ini kan berarti min 2, lebih kecil P, lebih kecil 2. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!